Halo Jess, kali ini ulasan dari pecatur yang sangat berbakat bahkan layak disebut sebagai Raja Tanpa Mahkota Siapakah itu? Ya, dia Evim Geller, kawan-kawan Lawannya kali ini adalah Bobby Fischer Dan di database, Bobby Fischer sangat jarang memenangkan permainan jika melawan Evim Geller Seperti apakah langkah-langkahnya? Yuk simak video berikut ini Bobby Fischer yang memegang putih mengawali dengan peon E4 Dan Evim Geller menyangkal dengan peon C5 Sicilian Defense Fischer kuda F3, kemudian klasikal variasi peon D6 Peon D4 dan pertukaran peon, kuda makan peon Hitam pengembangan kuda ke F6 Dan putih pengembangan kuda ke C3 Selanjutnya kuda ke C6 Dan putih gajah ke C4 Masih tahap pengembangan atau masih teoritis kawan-kawan Peon E6 Lalu gajah gelap E3 Hitam pengembangan gajah gelap E7 Dan putih memenuhkan gajah ke B3 Hitam melakukan rokade Dan disini putih melakukan rokade Ada opsi mungkin paling banyak dimainkan kawan-kawan Untuk menghindari bentrokan yang lebih keras Tapi Bobby Fischer disini menteri E2 Dia bersiap mungkin rokade ke siap menteri kawan-kawan Dan alasan mengapa permainan ini di upload Ya karena ada langkah menegangkan tentunya Hitam langsung meluncurkan menteri ke A5 Memberi tekanan di siap menteri Dan untuk menakuti-menakuti Putih untuk tidak rokade ke siap menteri Tapi Fischer mengabaikan dengan rokade ke siap menteri Wow Rokade ke siap berlawanan Tentu Tontonan yang sangat menarik Disini kuda makan kuda Gajah makan kuda Kemudian pengembangan gajah ke D7 Mengkomunikasikan kedua benteng Disini putih langsung memberikan serangan dengan pion F4 Gajah C6 Disini putih menggeser raja ke B1 Ya tentunya mengemankan raja kawan-kawan Dan hitam benteng D8 Putih benteng F1 Dan kemudian langkah counter attack dengan pion B5 Disini putih pion F5 Kemudian pion B4 Kemudian Bobby Fischer melakukan langkah yang sangat mengejutkan dengan pion makan pion Mengorbankan kuda Kemudian pion makan kuda Dan ini masih unggul Bobby Fischer sebenarnya kawan-kawan Jika Bobby Fischer selanjutnya melakukan langkah yang benar Disini Fischer pion makan pion Skak Dan ini langkah yang sangat kurang akurat Langkah terbaiknya adalah Benteng makan kuda Kemudian disusul dengan gajah makan benteng Gajah makan gajah Dan setelah pion makan gajah Pion E7 Garbuan terhadap benteng Dengan rusaknya struktur pion disiap raja Tentu pertahanan raja hitam sangat lemah Jelas putih unggul kawan-kawan Oke chest kita kembali ke game aslinya Sayangnya Fischer tidak melakukan hal yang tadi kawan-kawan Beda cerita jika posi putih ini dipegang Mikkelthel Oke lanjut disini Fischer pion makan pion Sekak dan setelah raja digeser Disini manufruklif banteng F5 Anjaman pada menteri Langkah sederhana menteri kabur ke B4 Kemudian putih menteri F1 Saya kurang paham tujuan langkah ini kawan-kawan Disini hitam memainkan kuda Makan pion Dan selanjutnya menteri diancam Menteri mundur ke B7 Dan putih menteri F4 Selanjutnya pada posisi ini Gajah diadu kawan-kawan Jelas selevel kita Pasti sudah mengetahui taktik ini ya Kalau gajah makan gajah Makan langsung sekakmat Oleh sebab itu putih disini Mencoba menteri G4 Anjaman sekakmat Tapi gajah F6 Dan di posisi ini Banteng makan gajah kawan-kawan Jelas tidak dimakan balik Hitam memilih Gajah makan gajah Dan tempat di posisi ini Fischer langsung menyerah Alasan kenapa menyerah Jika putih menyelamatkan banteng Maka sekakmat dua langkah Dimakan dan sekakmat di langkah selanjutnya Jika di posisi ini Pion makan gajah Maka kuda makan banteng Gajah makan kuda Pion makan gajah Unggul satu perwira Dan jelas ini Hitam menang Bagaimana Cez tanggapan kalian Dan seperti biasa Terima kasih telah menyebabkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya